Intro Yo halo semuanya, berjumpa lagi setelah sekian bulan purnama Abang Miminya tidak menampakkan dirinya Kali ini nongol lagi dengan sebuah series yang keren banget pastinya Dan seperti biasa kita akan bahas per episodenya Biar durasinya gak panjang-panjang amat ya Oke seperti yang kalian lihat di thumbnailnya ya Film series kali ini berjudul Wetness Day tahun 2022 Akan berkisah tentang Wetness Day Adam Seorang remaja yang horror aneh suka dengan kegelapan Dan pastinya suka dengan misteri dan sesuatu yang seram Bersekolah di sebuah sekolah buangan bernama Nevermore Academy Dimana di sekolah yang terletak di tengah hutan Terdapat sebuah ramalan kehancuran Serta monster seram yang mengerikan yang terus meneror warga kota Yang akan memaksa dirinya membongkar misteri yang terjadi Oke seperti biasa tanpa basa basi panjang lebar kali tinggi Langsung saja kita Gas Kui Diawali di sebuah SMA Dimana seorang siswi dengan pakaian serba hitam putih Memasuki sekolahan diiringi dengan tatapan sinis orang-orang di sekitarnya Dia adalah Wetness Day Adam Seorang cewek yang menutup diri, cuek, dingin, serta misterius Namun senang melakukan hal-hal di luar kebiasaan remaja seumurannya Dalam diri Wetness Day dipenuhi dengan keanehan, kegelapan, dan hal-hal menakutkan Saat itu adik Wetness Day yang bernama Bugsley Adam Menjadi korban perundungan di sekolahan Bugsley pun mengaku bahwa dia tidak tahu siapa yang melakukan itu kepadanya Namun diba-diba Wetness Day mendapat terawangan tentang siapa saja yang telah melakukan perundungan kepada adiknya Yap, akhir-akhir ini Wetness Day mendapat sebuah kekuatan untuk bisa menerawang suatu kejadian hanya dengan memegang objeknya Namun masih belum bisa untuk mengontrolnya Wetness Day pun membalaskan perbuatan pembuli adiknya dengan melepas puluhan ikan piranha ke dalam kolam renang Dan salah satu pembuli pun merasakan akibatnya setelah ikan piranha memakan telur tersembunyi miliknya Dan Wetness Day pun terlihat sangat senang melihatnya Karena hal itu pula, Wetness Day dikeluarkan dari SMA-nya dan terpaksa pindah ke sekolah Nevermore Academy Di antar kedua orang tuanya yang bernama Morticia Adam dan Gomez Adam Yang dimana orang tua Wetness Day juga alumni dari Nevermore Academy Sementara itu ada seorang pendaki yang sedang bersantai di hutan dekat Nevermore Dan tiba-tiba saja dia diserang sesuatu yang membuatnya harus tewas di sana Dan inilah dia, Nevermore Academy Yang juga terkenal sebagai sekolah buangan Wetness Day pun bertemu kepala sekolah yang bernama Larissa Wims Dan Bu Wims ini adalah teman sekamar dari ibunya Wetness Day pada saat dulu kalah di Nevermore Academy Wetness Day pun masuk pada pertengahan semester Dan selama bersekolah di Nevermore Academy, Wetness Day diwajibkan mengikuti terapi Wetness Day pun mendapat kamar bersama Enid Sinclair Cewek yang selalu ceria, ramah tamah dan tidak sombong Enid pun mulai mengajak berkeliling Wetness Day dan mulai menjelaskan tentang Nevermore Dimana Nevermore Academy adalah sekolahan orang terbuang, orang aneh, monster, dan lain sebagainya Ada 4 kelompok utama di Nevermore Yaitu kelompok vampir Kelompok manusia serigala seperti Enid Ada juga kelompok siren atau manusia bersisi gitu Yang diketuai oleh Bianca Dan yang terakhir adalah kelompok gorgon Atau manusia berambut ular Kayak Medusa gitu Dan dia juga bisa berubah menjadi batu Tibalah saatnya perpisahan Wetness Day dan keluarganya Dimana sang ibu memberikan sebuah kalung yang katanya bisa digunakan untuk menerawang Dan diam-diam orang tua Wetness Day juga mengirim sepotong tangan bernama Ting Yang bertugas untuk mengawasi gerak krik Wetness Day Di tempat lain jasad pendaki yang diserang entah oleh makhluk apa Tubuhnya sudah terpisah-pisah di berbagai tempat serta ada bagian tubuh yang belum bisa ditemukan Sheriff Galpin yang bertugas di wilayah itu tidak tahu sama sekali makhluk apa yang menyerangnya Karena ini adalah korban kediga dengan kondisi yang sangat mirip Balik lagi sama Wetness Day Dimana akhirnya Inid merasakan bedapa menyebalkannya sekamar dengan Wetness Day Datanglah seorang ibu asrama bernama Ibu Tronhill Yang dengan kebiasaannya menggunakan sepatu bot merah Ibu Tronhill menjelaskan beberapa peraturan asrama dan juga informasi kota terdekat bernama Jericho Yang bisa ditempu selama 25 menit dengan berjalan kaki Namun disarankan agar murid-murid Nevermore tidak membuat onar di kota Jericho Karena warga kota Jericho merasa resah dengan murid-murid Nevermore Kesokan paginya di arena anggar Wetness Day menantang Bianca untuk bayuan menghadapinya Pertandingan berjalan sangat sengit namun akhirnya Wetness Day kalah juga Setelah mengobati lukanya Wetness Day hampir saja kediban patung Namun untungnya ada seorang murid bernama Xavier yang menyelamatkannya Dan ternyata si Xavier ini adalah teman masa kecilnya Wetness Day Saat di asrama keberadaan Ting akhirnya diketahui oleh Wetness Day Dan disini dengan ancaman yang Wetness Day berikan Akhirnya Ting membelot dan kini berada di pihak Wetness Day Dan mereka pun merencanakan misi kaburnya Wetness Day dari tempat itu Saat itu sesi terapi Wetness Day akan dilakukan dengan ditemani Bu Wims Wetness Day pun menemui psikiaternya yang bernama Bu Kimbot di kota Jericho Dalam sesi terapi Wetness Day masih saja Dengan sikap independennya dengan tidak mau terbuka terhadap Bu Kimbot Wetness Day pun izin ke toilet dan saat itulah misi melarikan diri dilakukan Dengan melewati jendela dan menuruni pipa yang terpasang di sisi tembok Wetness Day sempat menabrak seorang tukang buah dan tiba-tiba terawangannya terbuka Dan Wetness Day melihat akan terjadi kecelakaan pada tukang buah tersebut Hingga mematahkan lehernya Wetness Day pun mampir ke sebuah kafe dan melihat seorang karyawan bernama Tyler Sedang kesusahan dengan mesin kopinya Wetness Day pun membantu memperbaikinya Dengan imbalan Tyler harus mengantar Wetness Day keluar dari Nevermore Datanglah tiga remaja anak kampung sini Salah satunya adalah Lucas Anak dari wali kota Jericho Yang mengusik ketenangan Wetness Day Namun tanpa diduga Wetness Day dapat meratakan mereka dengan sekejap mata Namun datanglah Sheriff Galpin yang ternyata adalah ayah dari Tyler Dan Sheriff pun cukup terkejut melihat Wetness Day Karena menurutnya dulunya ayah Wetness Day adalah seorang pembunuh Disusul oleh Bu Wims yang akhirnya membawa pulang Wetness Day Dalam perjalanannya mereka berpapasan dengan sebuah kecelakaan mobil buah Dimana Wetness Day mengatakan bahwa sang sopir tewas dengan kondisi leher yang patah Dan ternyata benar saja apa yang dikatakan oleh Wetness Day sesuai terawangannya saat menabrak tukang buah tadi Malam harinya Wetness Day sedang asyik bermain selor ditemani Ting di depan asramanya Sementara itu murid lain bernama Rowan Menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk mengambil sebuah buku Dan menyopek salah satu lembarannya Sedangkan Xavier sedang melakukan hobinya yaitu melukis Inid pun datang dan tepat sekali malam itu bulan purnama Inid pun mulai bercerita kalau dirinya tidak bisa menjadi serigala seperti yang lainnya Dan itu akan membuat dirinya terasing dari keluarganya dan akan menjadi serigala yang kesepian Bicara tentang kesedihan ternyata Wetness Day pernah merasakannya dulu kalah Ketika kalah jengking peliharaannya mati dilindas anak-anak yang membulinya Wetness Day pun mengirim Ting ke rumah Tyler agar Tyler menghubunginya Dan lagi-lagi Wetness Day merencanakan kabur dari Nevermore Malam itu ada pasar malam Wetness Day dan Tyler pun memanfaatkan momen itu untuk kabur Dan sebagai anak seorang serif, Tyler juga memberikan catatan kejahatan orang tua Wetness Day Semasa dulu saat tinggal di Nevermore Dalam pelariannya, Wetness Day menabrak Rowan Dan seketika itu Wetness Day mendapat terawangan bahwa Rowan akan mati Wetness Day pun bergegas mengejar Rowan dan melupakan niatnya dari awal untuk kabur Namun keadaan seketika berbalik, tiba-tiba saja Rowan menyerang Wetness Day dengan kekuatan telekinesisnya Karena ternyata menurut buku ramalan yang digambar ibunya 25 tahun lalu Mengatakan bahwa akan ada seorang cewek yang datang untuk menghancurkan Nevermore Dan Rowan menganggap kalau Wetness Day lah cewek itu Dan ternyata Rowan lah pelaku yang menjatuhkan patung ke kepala Wetness Day Jadi Rowan harus membunuh Wetness Day terlebih dahulu untuk menghindari kehancuran Nevermore Namun tiba-tiba seekor makhluk dengan mata besarnya menyerang Rowan dengan membabi buta Menjadikan Rowan harus tewas di tempat Atas kejadian yang Wetness Day alami, dari hampir mati dua kali Ramalan yang menyebutkan kehancuran Nevermore oleh seorang cewek Serta sesosok makhluk yang tiba-tiba datang menyelamatkannya Menjadikan Wetness Day membatalkan niatnya untuk kabur Dan menjadi tertarik untuk memecahkan misteri di Nevermore Yos, berakhir sudah untuk pembahasan Wetness Day di episode yang pertama Nantikan kelanjutannya di episode yang kedua Di video yang akan datang Ciao 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 Sub indo by broth3rmax